Hai ii ii Oh RPDW menggara menek-nek keadaan ya mau ngelakang itu meragap buruan 4 AE 4 E J A E J Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar nya kalian ketemu lagi di channel prodagakal aventur udah lama ya saya enggak bikin konten vlog soalnya lagi sibuk dan ada sedikit eh apa ya eh sedikit masalah enggak masalah sih biasa aja sibuk aja guys tak disibukan yang tak bisa ditinggalkan guys jadi menyita waktu dan sekarang saya berada di kriyan kota arah Surabaya saya sudah berada di depannya Ramayana guys sebelah kanan saya Ramayana kriyan yang legendaris ya yang sedap dulu dan sampai sekarang masih berdiri kokoh rencananya sih enggak ada tujuan pasti ya tujuan pasti cuma mau jalan-jalan aja guys rencananya sih mau ke Terminal Bungurasi dari kriyan kota sampai Terminal Bungurasi kira-kira melewati mana aja gitu guys oh enak besar biasa kalau hari-hari jam segini ya soalnya pasar ya sampai ramainya kan pasar jadi rame ini banyak angkot yang ngetem juga pecat hukumannya keren mantap apa ya harus berhati-hati guys banyak sekali kendaraan yang terlalu lalang Hai 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 tetap pas wadah lalu safety reading ya buat teman-teman yang sekejar mengingatkan harus lalu safety reading Pak jangan lupa pakai masker tarung tangan sepatu ini ke arah Surabaya guys ke arah Terminal Bungurasi sebenarnya sih Terminal Bungurasi itu ikut Sidoarjo ya tapi terkenalnya kan Surabaya seperti bandara juga Juanda ya sebenarnya masih ikut wilayah baru Sidoarjo tapi nggak tahu orang lebih mengenalnya dengan ikut Surabaya identik dengan Surabaya harus berhati-hati poesah sepanjang seluruh ini ya selanjutnya aslinya bisa ombo tapi terlalu banyaknya volume kendaraan sudah sampai di dekatnya samsat Rian sebelah kanan saya ya ini dia samsat Rian Hai 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 wakamai bedan tengah-tengah hai 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 Oke Ini juga harus berhati-hati Ada Perempatan Perempatan kecil ya Jalan ke Kampung warga Jalan jalur Provinsi Kira-kira berapa jam ya Dari Krian Kuta sampai Terminal Bung Rasi ya Biasanya sih kalau nyantai ya 20 menitan guys Bumpu anternya 15 menit sudah nyampe Tapi penting gak macet loh Karena kan Banyak Lampu merah Tenggaknya macet itu guys Ternyata kalau lancar 15 menit Tapi banter itu 15 menit 20 lah Ya setengah jam lah Setengah jam ya Ini nyantai Setengah jam Kalau yang Padang bulu Seket Kalau yang Seket Kalau yang 40 Kalau setengah jam 40 km per jam Demikian Sedikit Cerita guys Oh iya buat teman teman Mohon maaf ya Yang Sudah hadir Selalu Sumpah channel saya Yang sudah komen Yang belum Sempat saya Balas Satu persatu Mohon maaf Karena Sibuk juga Pasti saya balas Kalau Ada waktu Lenggar Berarti saya balas Berusaha balas ya Jika Berusaha untuk menjelain Silaturahim guys Dengan kalian Oke Sudah sampai Bypass Krian Yang dekatnya Pokpan ya Bypass Krian ada dua Bypass Yang Ke arah Legundi Sama sini Bypass Palang Iju Tapi terkenalnya Bypass Palang Iju Dekatnya Pondok Pusat Bypass Krian Yang kedua Yang ke arah Surabaya Ini guys Suami Kendaraannya Harus Berhati-hati Oh Anak Truck Kita Loh Anak Truck KTM Lebuh Pabrik Sudah Loh Ada Lampu Merah Kayak Sini Lampu Penyebrangan Kirain Lampu Merah Tropod Eh kok Tropodo Trosobo Eh kok Trosobo Tropodo Eh Trosobo Sudah Sampai Trosobo Kalau untuk Daerah-daerahnya Mana Mana Kurang Gitu Hafal Ya Detilannya Suali Banyak Sekali Nilai Wilayahnya Soalnya Gitu Tinggal Apal Satu Persatu Secara Garis Besar Sudah Apal Kalau Ini Mau Ke Aras Sana Kalau Ke Sana Gitu Bidapal Ini Jalur 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 Tapi Tapi Karena Volumen Kendaraan Yang Cukup Padat Jadi Ya Seperti ini Harus Bersabar Apalagi Kalau jam-jam Belang kerja Berangkat kerja Berangkat kerja Begitu Kira-kira Oh ada apa ini Lame Di dominasi Kendaraan Gede-gede Ternyata Masjid Gak Tau Nanti Berapa Jam Sampai Sana Saya Kamera Dulu Mati Oh Nyala Masjid Ya Minta Ambul Pak Minggir Aja Macet Macet Gak Minggir Enak Untuk Anus Supan Gak Tepat Tepat Kok Oh Ditambahi Corcoran Satu Menter Oh Ada Demo Guys Ada Unjuk Rasa Pantesan Macet Guys Ada Demo Buruh Mantesan Macet Ternyata Ada Demo Buruh Di Depan Sana Di Kawal Pak Polis Terima Baryn D D D D D D D D Oke guys, hingga raih maju ternyata itu tadi ada Punjuk rasa, gak tau mau ke arah mana ya Mau di Bundaran Waro atau Serebaya atau ke Sidoarjo sudah gak tau Dari buruh kelihatannya, SPSI soalnya Yowis guys, ini sudah sampai masih terosoboh ya Yowis, mulai lancar mana ya Hampir sampai di Jembatan Layang Trosoboh guys Di depan sana, berapa meter lagi Sudah Jembatan Layang Nah ini dia guys, kita melewati Jembatan Layang Trosoboh Kemarin sudah pernah ngeflag ya lewat ini Tapi malam hari, jadi gak kelihatan dengan begitu jelas Kalau untuk siang hari seperti ini guys, sekadanya Di Jembatan Layang Trosoboh Wow, di sekitar kiri kanan terlihat gedung-gedung penyakar langit ya Pabrik-pabrik ya Tadi di timbangan kayaknya mau ada operasi tapi belum mulai ya Di timbangan kiri jalan tadi Jembatan Layang Trosoboh Jembatan Layang Trosoboh guys Oh ya, cerita-cerita apa ya Oh ya, tak lupa Buat kalian yang menyukai kesenian tradisional seperti Jaran Kepang Bisa mengunjungi channel Wong Lawas Official Di sana ada video-video tentang atrasi-atrasi daeranan ya Jawa Timuran Bisa kalian lihat Kalian iju juga Iju apa biru ibu ya Biru Lian biru Gawangin mau ulang gulik ini ya Harus juga Harus berhati-hati juga ya guys ya kalau di sini Soalnya banyak muter balik juga Kadangnya ngelahur muter baliknya Pasang menggok tanpa ngreping Pernah Sudah lama sih Sampai ngosel-ngosel Nah 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 tengah ya posisi Mereka muter balik 2 ada Gak ngreping Ya, gimana lagi Alhamdulillah gak terjadi apa-apa Masih dirindungi oleh Allah Hari ini harus ngomong Ini Untuk soalnya beberapa hari ini Semingguan ini Bobotnya sampai Mudun 2 kg guys Gak tau Soalnya mangane Dino pisan teh Gak terasa lapar Gak tau Gak terasa lapar Gak terasa lapar Sampai-sampai Gak terasa lapar Gak terasa lapar Gak terasa lapar Semoga saja Cepat pulih lagi Seperti biasanya 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 dino makan Peng Papat Peng limo Ini Sedihnya Gak 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 Traffic light Kalau Belok Nganan Ke arah Puspo Agro Pasar Induk Puspo Agro Yang ini Lurus terus Pelan-pelan Saja Daripada Gabut Gak bisa tidur Oh iya Kebetulan Hari ini Saya masuk Malam guys Dan Gak bisa tidur Makanya Daripada Gabut Guys Mending Bikin video vlog Hitung-hitung Buat konten Baru Soalnya Sudah lama Gak bikin Konten Nah ini Di pertigaan Geluran Kalau Bilok Kiri Ke arah Sepanjang Ke arah Stasiun Sepanjang Makubrimob Makubrimob Ya bisa Udah Nah Ini Biasanya Senggelak Operasi Gelak Cecatan Maksud aku Sering Kenaik Ini Terima kasih Senggelak 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 Maksud Taman sepanjang Ketoknya kampasku Saya keanti Saya sudah lama digunakan Sudah hampir berapa bulan ya Tiga bulan lebih Soalnya sering Sering menanjak Saya kamera dulu Oh nyala Tidak sering Tidak sedang mati Seperti kapan hari Oke ada Pertigaan lagi Kalau bila Kalau ngiri ke Mako Brimob Ke stasiun sepanjang Ini lurus air Beneran gede dok Pos lantas simpang Brimob Nah ini Terus berhati-hati Ini sudah dekat Sudah Ambil Sampai terminal bungur Ini dia jembatan Sudah mendekati tol Sepanjang Ambil lenganan aja ya Soalnya lewat Sini guys Ke terminal bungur AC Kalau Ambil ngiri Nanti bisa ke arah Bundaran baru juga Arah Surabaya Ini yang ambil lenganan guys Lampu hijau Kemudian Cik nuntut ya Alhamdulillah Cik nuntut ya guys Nah ini Sudah mendekati terminal bungur AC Surabaya Terkenali sih Surabaya Surabaya Terminalnya namanya Surabaya Tapi untuk Wilayahnya Namanya bungur AC Tapi yang terkenal bungur AC Adem guys ya Petuitannya wakil Gede-gede Sudah puluhan tahun ya Oh ini persiapan demo Udah Sepodong yang Stand PED Depan-depan Pintu gerbang pabrik Perwakilan mungkin Gak tau mau demo apa Pintu gerbang pabrik Perwakilan mungkin Sudah Sudah Sampai Di Depannya Ramayan Ambung Rase Sebelah Kiri saya Dede Bisa Ngetem Ramayan Ambung Rase Depannya Dikit Depan sini Pintu masuk Terminal Purabaya Ambung Rase Pintu masuk E Pintu masuknya Sebelah sini Terminal Purabaya Oke Kita nanti Akan Rpdw Rpdw Jeng Jeng Nanti Tiatin Mbak Lihat Kanan Kiri Baru Keluar dari Gang Ngoro-ngoro Nengah Orang Nuleh Nuleh Nganan Oke Nah ini Jembatan Layang Bung Rase Kalo Lurus Dikit Bilok Nganan Ke arah Sidoarjo Nah kita Bilok Kiri Ke arah Surabaya Sekarang Sudah Ada Lampu Merah Ngan Lampu 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 Ini Gak Oleh Giliwati Tapi Akan Melawan Arus Biar Lebih Cepat Tapi Ini Mengganggu Perjalanan Yang Lain Yang Dari Arah Sidoarjo Besuro Buyuan Oke Kita Sudah Hampir Nyampe Di Depannya Terminal Bung Rase Purabaya Lagi Lagi guys Untuk Jalan Kaki Yang Atas Ini Sebelah Kiri Saya Pintar Keluar Terminal Purabaya Bung Rase Oke 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 Untuk Conten Kali Ini Perjalanan Saya Dari Krian Kota Sampai Terminal Purabaya Bung Rase Tidak Tau Berapa Jam Kita Coba Lihat Aja Nanti Seperti Biasa Selalu Berpikiran Yang Positif Karena Pikiran Yang Positif Akan Menusukai Diri Kita Untuk Melakukan Hal Yang Positif Sampai Ketemu Yang Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh